Panen padi yang dilakukan ini merupakan salah satu bukti bahwa penghasilan produktivitas pertanian di Sumatera Barat sudah meningkat. Salah satunya yang dilakukan kelompok tani gaya baru yang ada di kenegarian Sungai Jantan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur. Untuk terus meningkatkan hasil pertanian oleh petani, juga perlu dilakukan percepatan luas tanam di lahan masing-masing kelompok tani tersebut. Agar kedepannya dapat memenuhi kebutuhan pangan di Sumatera Barat. Menurut Ketua Kelompok Tani Gaya Baru Dahlawi, untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah, harus melakukan beberapa hal dalam cara untuk proses dari mulai menanam sampai cara mempupuk padi yang benar. Salah satunya cara menanam padi dengan cara jajaran Lego O21, agar bisa menghasilkan panen yang melimpah, yang itu dari 1 hektare bisa menghasilkan gabah 9-10 ton per hektarnya. Permasalahan yang dihadapi kelompok tani dahlawi gendala, yakni hama tikus yang sering meresahkan petani belakangan ini yang dapat merugikan petani. Untuk itu perlunya penanganan hama tikus yang terjadi sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian. Jadi gini Pak, itu kita harus memakai teknologi, ini baik memupukan, baik di perawatan, contohnya kita ngasih pupuk tiga kali. Teknologinya ya harus tanam jajaran Lego O21, jadi dia kan semakin banyak rumpunya itu tentu semakin banyak, semakin tinggi seringnya. Pak, itu cara memupuknya usia berapa itu Pak? Cara memupukannya itu kalau yang biasa dilakukan di sini itu umur 5 hari udah dipupuk. Baru pupuk kedua dia itu jangan sampai lewat dia umur tiga minggu, udah dipupuk dua kali. Dan yang ketiga dia itu pas keluar malai, kelihatan satu, pupuk balik. Pak, selama ini yang menjadi gendala dari kelompok tani sendiri, yang di sini apa aja? Gendala yang utama selain tikus yang paling utamanya. Kalau soal hama-hama, penyakit, insya Allah bisa kami datasi, kecuali hama tikus. Pak, dengan kunjungan direktur dari Kementerian ini, harapannya seperti apa? Ya, mudah-mudahan, apa namanya, semacam motivasi lah bagi kami, kelompok-kelompok tani yang ada di pasaman ini. Untuk lebih giat untuk meningkatkan hasil nanti ke depan, Pak. Pak kelompok tani, apa namanya Pak? Kelompok tani, kalau kelompok tani gaya baru. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.